Keris Pusaka Nogo Pasung Jelit 6. Engkau telah membunuh ayah kandungku, dan sekarang aku yang akan membalaskan kematian ayah dan akan membunuhmu. Keluarkan senjatamu Kibragolo dan mari kita tentukan, siapa yang akan menggeletak di sini dengan tubuh tak bernyawa Keinarok menantang dan dia pun sudah mencabut kerisnya. Tadi ketika menghadapi Wulandari, dia merasa malu kalau harus memegang senjata, akan tetapi sekarang, berhadapan dengan kakek yang pernah membunuh ayah kandungnya, tentu saja dia tidak berani memandang rendah dan dia sudah mencabut kerisnya. Kibragolo menarik napas panjang. Diam-diam membandingkan antara Keinarok ini dan Joko Handoko. Keduanya mengaku putra kandung ginan toko, tetapi alangkah jauh bedanya antara mereka berdua. Joko Handoko yang sudah pasti tahu akan keadaan dirinya, sama sekali tidak berniat untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, melainkan justru malah menyembunyikan diri dan tidak memperkenalkan ayahnya, selain itu juga malah melakukan pembelaan dan menyelamatkan nama dan kehormatan Sabuk Tembogo. Sedangkan orang muda ini datang-datang menantangnya dan terus terang mengatakan hendak membalas dendam atas kematian ginan toko. Kini terbukalah Matuki Bragolo. Dia dan pemuda ini sama, keduanya menjadi hamba nafsu dendam. Dan betapa jauh bedanya dengan Joko Handoko. Dia baru melihat sekarang betapa sikapnya kepada Joko Handoko memang keterlaluan. Dia malah menyuruh anak buahnya menawan Joko Handoko yang terluka dalam usahanya menolong Seng Putri dan menyelamatkan pula Sabuk Tembogo. Baik orang muda. Aku membunuh ayahmu ginan toko karena merusak pagar ayu, kini engkau hendak membunuhku untuk membalas dendam. Dendam mendendam, tidak akan ada habisnya di antara orang-orang yang bermusuhan. Yang kalah akan selalu menyimpan dendam, yang menang akan selalu mempertahankan kemenangannya. Silakan dia pun terpaksa mencabut Sabuk Tembaganya dan terasa olehnya betapa berat Sabuk yang beratnya hanya belasan kati itu. Jelaslah bahwa kesehatannya terganggu dan dadanya semakin ngeri saja. Kibragolo, bersiaplah engkau untuk menebus kematian Raden ginan toko Kainarok berseru dan dia pun sudah menerjang dengan kerisnya, menusukan kerisnya ke arah lambung lawan, sedangkan tangan kirinya siap untuk menampar kalau kerisnya ditangkis atau dilelakan. Menghadapi lawan yang dia tahu tentu memiliki kepandaian tinggi, Kainarok segera memainkan ilmunya warak sakti. Hem Kibragolo menggereng dan Sabuk Tembaganya menyambar ke depan, untuk menangkis keris. Terangga keris itu bertemu dengan ujung Sabuk Tembaga, akan tetapi Sabuk itu sudah mencelat ke samping dan terus menyambar ke arah pundak Kainarok. Demikian hebatnya kakek ini, walaupun kesehatannya terganggu, namun gerakan Sabuknya memang amat kuat dan aneh. Kainarok tidak sempat menggunakan tangan kirinya untuk melanjutkan serangan, bahkan tidak sempat pula menangkis. Kalau dia mau, dengan melempar tubuh ke belakang, tentu dia dapat mengelak dari sambaran Sabuk Tembaga. Akan tetapi orang muda itu tidak mengelak, bahkan menerima hantaman Sabuk Tembaga itu dengan pangkal lengannya menggantikan pundaknya. Buk Sabuk Tembaga itu terpental dan kakek itu pun terhuyung. Mulandari terkejut melihat ayahnya terhuyung. Tahulah bahwa tubuh pemuda itu memiliki kekebalan yang amat kuat. Ia mengkhawatirkan ayahnya maka ia pun melompat ke tengah gelanggang perkelahian. Mulandari tidak berani membantah karena ia melihat betapa ayahnya marah sekali. Dan ayahnya kini sudah saling terjang lagi dengan orang muda putra Raden Ginantoko itu. Ia melihat betapa pemuda itu, seperti Joko Handoko, memiliki gerakan yang amat gesit dan kuat dan walaupun bertangan kosong, pemuda itu mampu menandingi Kibragolo, bahkan berani menangkis Sabuk Tembaga di tangan kakek itu dengan lengannya yang mengandung aji kekebalan. Memang satu di antara ilmu yang dikuasai Keh Narok dari begawan Juman Toko adalah aji Jojo Kauwetjo. Sebetulnya ilmu itu hanya merupakan kekebalan bagian dada, akan tetapi Keh Narok telah melatihnya sedemikian rupa sehingga dia sanggup membuat kedua lengannya juga kebal. Hati Wulandari merasa khawatir sekali. Apalagi melihat betapa wajah ayahnya amat pucat, gerakannya juga tidak sesigap biasanya, bahkan kedua kakinya agak terhuyung. Ingin membantu, ayahnya tentu menolaknya dan menjadi marah. Ia lalu teringat pada Joko Handoko dan cepat ia berlari menuju ke pondok di mana Joko Handoko ditawan. Beberapa orang murid sabuk tembogo yang berjaga di situ, cepat menyambutnya. Ada terjadi apakah tanta mereka melihat Wulandari tergesa-gesa berlari masuk. Minggir Wulandari menerobos di antara mereka dan memasuki pondok itu. Ketika ia tiba di ambang pintu yang terbuka, tiba-tiba ia terhenti dan memandang ke dalam dengan metu, terbelalak dan muka berubah menjadi merah. Kiranya di situ telah terjadi pertemuan antara Joko Handoko dan Dewi Pusporini. Pamuda itu masih duduk bersilat dan menundukan mukani, sedangkan Dewi Pusporini bersimpuh di depannya di atas lantai yang bertikar. Ia masih sempat mendengar kata-kata Dewi Pusporini yang terdengar halus. Koma jangan khawatir, aku mempunyai care untuk memaksa paman. Beragolo untuk membebaskanmu, sampai di sini, Seng Putri mendengar kedatangan Wulandari dan ia pun menengok dan mukanya berubah merah sekali ketika ia melihat Wulandari berdiri terbelalak memandang kepada mereka berdua. Dia jeng Wulandari katanya lembut namun jelas Putri itu merasa canggung dan malu-malu. Kau kelihatan tegang, ada terjadi apakah akan tetapi Wulandari tidak memperdulikan Dewi Pusporini, melainkan cepat ia bersimpuh di dekat Joko Handoko dan berkata, Kakang Handoko, cepat bangun dan tolonglah ayah. Dia sedang berkelahi melawan seorang pemuda yang mengaku Putra Raden Ginantoko dan datang untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, Hem Joko Handoko yang tadinya menundukan mukanya seketika terbangun dan mengangkat muka. Sepasang matanya mencorong sehingga dua orang gadis itu terkejut dan takut. Memang pada saat itu, di tubuh Joko Handoko penuh hawa sakti yang dikumpulkan selama semalam itu untuk mengobati luka di sebelah dalam tubuhnya. Kini kekuatannya puluh kembali, bahkan tubuhnya penuh dengan hawa murni sehingga kedua matanya nampak mencorong. Dia terkejut bukan main mendengar ucapan Wulandari, terkejut dan juga penasaran. Kriye hingga belenggu kaki tangannya yang terbuat dari besi itu pepatah-pepatah ketika tiba-tiba dia menggerakkan kaki tangannya dan sebelum dua orang gadis itu hilang. Kagetnya tubuh Joko Handoko sudah melesat keluar dari tempat itu bagaikan seekor burung yang baru saja terlepas dari kurungan. Ketika dia tiba di luar pintu gebang, perkelahian antara Keh Narok dan Kibra Golo masih berlangsung dengan-dengan serunya, akan tetapi Joko Handoko dapat melihat betapa kakek itu mulai terdesak hebat. Dia merasa heran melihat betapa gerakan kakek itu jauh lebih lemah daripada biasanya, bahkan kedua kakinya seperti selalu terhuyung. Ketika dia menatap ke arah wajah kakek itu, Joko Handoko terkejut sekali karena dari jauh saja dia dapat melihat bahwa wajah itu pucat seperti orang sakit, dan mulut itu menyeringai seperti menahan rasa nyari yang sangat. Tidak pernah dikenalnya pemuda yang perkasa yang menyerang Kibra Golo mati-matian itu, aka tetapi terdengar ucapan nulan dari bahwa pemuda itu mengaku sebagai putra ginan toko yang datang membalas dendam, hal ini amat menarik hatinya. Tahan katanya dan tubuhnya sudah meloncat ke tengah lapangan perkelahian itu. Hem, jangan mengeroyok tiba-tiba panci tito yang sejak tadi nonton perkelahian itu dan melihat betapa Kainarok mulai mendapat kemenangan meloncat dan menyambut. Kemunculan Joko Handoko dengan serangan dasyat. Dia tidak ingin Kainarok dikeroyok, dan memang kehadirannya di situ untuk membantu sahabatnya itu. Melihat kesinggapan orang yang baru datang, dia khawatir kalau-kalau sahabatnya dikeroyok maka dia mendahului dengan serangan kilatnya. Des Joko Handoko menangkis dan akibatnya, panci tito terlempar dan terbanting keras. Terkejutlah panci tito karena tak tak disangkanya lawan memiliki tenaga yang demikian kuatnya. Juga Kainarok terkejut melihat betapa sahabatnya itu, sekali bentroh, telah terbanting roboh oleh pemuda yang baru muncul. Maka ketika Joko Handoko tanpa memperdulikan panci tito meloncat ke depannya, menghadang agar dia tidak dapat menyerang Kibragolo lagi, Kainarok menjadi ragu-ragu untuk menyerang pemuda itu. Siapakah engkau yang mencampuri urusan pribadi antara aku dan Kibragolo? Sungguh tidak tahu malu untuk melakukan pengeroyokan bentak Kainarok dengan keris masih di tangan. Namaku Joko Handoko. Mendiang Raden Ginantoko adalah ayah kandungku. Siapakah engkau yang mengaku sebagai putera Raden Ginantoko Kainarok terkejut dan memandang tajam? Raden Ginantoko memang ayah kandungku, dan ibuku adalah Kainandok, sekarang masih hidup untuk menjadi saksinya. Engkau yang mengaku-ngaku ayah kandungku hem, ibuku dia kanti. Dahulu adalah istri syah dari Raden Ginantoko. Aku adalah puteranya yang sah. Buktinya, kini keris pusaka Nogo Pasung yang dahulu membunuh ayahku kini diwariskan kepadaku, Joko Handoko menepuk ganggang keris yang terselip di pinggangnya. Kainarok mengerutkan alisnya. Dari ibunya dia mendengar bahwa ibunya bukan istrinya Raden Ginantoko, melainkan istri orang lain yang dipilih oleh Raden Ginantoko sebagai titisan seng yang berahma untuk menjadi kekasihnya. Jadi dia bukan putera yang sah. Hal ini menjengkelkan hatinya dan dia menatap wajah pemuda di depannya dengan marah. Joko Handoko, kalau benar engkau ini putera Ramanda Ginantoko, putera macam apakah engkau ini? Apakah engkau tidak tahu bagaimana matinya ayah kandung kita itu? Aku tahu. Yah kita tewas karena olahnya sendiri, keparat Kinarok membentak. Ayah tewas di tangan Kibragolo, benar akan tetapi karena dia merayu dan menggauli istri Kibragolo, tidak peduli. Ayah mati karena Kibragolo dan aku Kinarok sebagai anaknya harus membalas dengan atas kematian itu. Dan dia menatap wajah Joko Handoko dengan tajam, mulutnya tersenyum dan dia menambahkan, apakah engkau yang mengaku anak Ginantoko malah terbalik hendak melindunginya? Tidak malukah engkau kepada Ramanda Ginantoko? Joko Handoko, apakah engkau akan menjadi seorang anak murtad? Hanya karena, mungkin sekali menaksir anak perempuan musuh besar kita Kinarok harap jangan menyangka yang bukan-bukan. Ketahuilah, eh yang penembahan pronosi di sendiri, ayah dari ibuku, melarangku untuk membalas dendam. Ayah kita tewas karena ulah sendiri, merupakan pelaksanaan hukum karma yang langsung diterimanya pada waktu itu juga. Kalau kita membalas, berarti kita memperpanjang rangkaian hukum karma itu, karena tentu kelak keturunan Kibragolo atau murid-muridnya akan mengusahakan balas dendam pula kepada kita, atau kepada keturunan kita. Apakah engkau menghendaki demikian? Kita bisa mematahkan hukum karma itu sekarang juga, dengan menghentikan permusuhan, menghentikan dendam-mendendam ini. Kinarok tetegun mendengar ucapan yang dikeluarkan penuhi bawah itu. Dia tidak pernah melihat ayahnya, juga tidak suka kuda ibunya yang telah memberikan dia kepada orang lain sejak dia masih bayi. Kalau dia ingin membalas dendam, bukan sekali-kali karena cintanya kepada ayahnya yang tak pernah dilihatnya, melainkan menurutkan dorongan nafsu dan darah muda. Merasa malu kalau tidak membalas kematian ayah. Dia tidak pernah menyelidiki atau peduli mengapa ayahnya dibunuh orang kini, mendengar ucapan Joko Handoko yang begitu penuhi bawah dan juga lembut tanpa kemarahan, dia termenung. Akan tetapi dia masih penasaran. Aku ingin melihat bukti bahwa engkau tidak membunuh Kibragolo karena kesadaran seperti yang kau katakan tadi, bukan karena takut. Nah sambutlah ini Kainaro kini menerjang dengan keris di tangannya, memainkan silat warak sakti dengan hebatnya. Dia ingin menguji kepandayan orang yang menjadi saudara tirinya ini. Kalau memang benar Joko Handoko memiliki ilmu yang tinggi, berarti Joko Handoko akan mampu membunuh Kibragolo kalau dikehendakinya, jadi sama sekali tidak mungkin merasa takut kepada musuh. Aka tetapi kalau Joko Handoko tidak memiliki kepandayan tinggi, biarlah dia akan membunuhnya lebih dulu, baru membunuh Kibragolo. Joko Handoko maklum akan isi hati adik tirinya ini. Maka dia pun tidak membuang waktu lagi. Seketika dia menggerakkan tenaga dan membuka kuda-kuda Nogo Pasung, ketika tubuh Kainaro menerjang dengan kerisnya, dia pun menyambut dengan gempuran jurus Nogo Pasung, dengan tangan kosong. Des! Keris itu terpental dari tangan Kainaro dan tubuh Kainaro terdorong ke belakang, terhuyung-huyung dan hampir roboh. Tentu saja Kainaro terkejut bukan main. Tahulah dia bahwa Joko Handoko ini memang hebat bukan main. Kecerdikannya membuat dia tersenyum setelah dapat mengatur keseimbangan tubuhnya, memungut kerisnya dan menyimpan keris itu. Joko Handoko, engkau pantas menjadi saudaraku dan memang alasanmu tadi berisi. Aku tidak begitu bodoh membiarkan dirimu terseret dalam lingkaran karma hanya untuk urusan kecil saja. Joko Handoko girang bukan main, kiranya adiknya ini pun seorang pemuda yang gagah. Perkasa dan cerdik, tidak hanya menurutkan hawa amarah belaka. Dia menghampiri dan merangkulnya. Adikku yang baik, terima kasih atas pengertianmu. Percayalah bahwa kelak dalam urusan lain, aku tidak akan menentangmu, bahkan akan membantumu. Ayah tiba-tiba terdengar jerit Wulandari dan semua orang menengok. Joko Handoko terkejut sekali ketika melihat Kibragolo rebah terguling ditubruk oleh Wulandari yang menangisi ayahnya. Juga Dewi Puspor ini telah berada di situ, memandang bingung. Tadi, ketika bersama Wulandari ia keluar, ia melihat perdebatan antara Joko Handoko dan Keinarok. Dengan kagum sekali terhadap Joko Handoko ia melihat betapa Keinarok dapat ditundukan oleh pemuda itu. Dan selama itu, Kibragolo juga berdiri menjadi penonton, tidak jauh dari tempat ia dan Wulandari berdiri. Kakek itu terluka, hanya agak pucat dan napasnya terengah-engah. Dan tiba-tiba saja kakek itu mengeluarkan suara keluhan panjang dan roboh terkulai. Joko Handoko cepat menghampiri dan berlutut di dekat tubuh kakek itu. Dia memeriksa dan mendapat kenyataan yang mengejutkan sekali. Kakek itu sudah amat lemah, jantungnya berdetak lemah sekali dan napasnya terengah-engah. Tahulah ia bahwa kakek yang usianya sudah lanjut ini telah mendekati ajal. Mungkin karena ketegangan-ketegangan yang dihadapinya mengguncang jantungnya dan dia tidak kuat menahan lagi. Melihat Joko Handoko, kakek yang sudah terengah-engah itu mencoba untuk menoleh ke arahnya dan mengeluarkan kata-kata lirih terputus-putus. Anak mas. Joko, Handoko, maafkan aku, dan, dan Wulandari, dia tidak kuat lagi, lehernya terkulai dan nyawanya melayang. Agaknya dia ingin bicara tentang Wulandari yang ingin dia jodohkan dengan Joko Handoko akan tetapi merasa malu karena sikapnya terhadap pemuda itu, maka dia tidak melanjutkan dan keburu nafasnya terhenti. Jerit tangis terdengar karena pada saat itu, ibu Wulandari yang diberitahu sudah berlari keluar. Kini ibu dan anak itu menjerit dan menangis, menimbulkan suasana menyedihkan yang membuat Dewi Puspor ini terpaksa harus mengusap air matu yang membanjir keluar. Melihat ini, Kehna Rok diam-diam merasa girang dan lega. Bagaimanapun juga, musuh besar itu telah tewas. Memang bukan tewas di tangannya, akan tetapi setidaknya tewas karena setelah berkelahi melawan dia. Biar pun tidak langsung, serangan-serangannya tadi telah membantu tewasnya orang tua itu. Mudah-mudahan arwah ayah kandungnya akan puas, pikirnya. Dia lalu berpamit pada Joko Handoko. Kedua saudara seayah kandung ini hanya saling pandang dan berpisah setelah sekali lagi Joko Handoko mengatakan bahwa dia girang akan kesadaran adik tirinya bahwa kelak, kalau dibutuhkan, dia tentu akan membantu adiknya itu, bukan menentang seperti ketika menghadapi Kibragolo. Maka pergilah Kehna Rok dan Panji Tito meninggalkan lereng Gunung Kawi setelah membantu Wulandari dan ibunya mengurus jenazah Kibragolo. Joko Handoko bersama Wulandari lalu mengantar Dewi Puspor ini pulang ke Tumapel. Mereka mempergunakan tiga ekor kuda dan kedatangan mereka di Tumapel disambut oleh Senopati Raden Pamungkas dengan ramah. Senopati ini sudah mendengar pelaporan perwira Ranunilo, apalagi disudah mendengar akan kematian Kibragolo. Kan Jeng Rondo, menurut pendapat saya, tidak mungkin kalau orang-orang Sabuk Tembogo yang melakukan penghadangan dan peramokan terhadap kita. Saya telah mengenal Kibragolo, dia Jeng Wulandari dan para anggota Sabuk Tembogo. Mereka adalah orang-orang yang gagah yang selalu setia terhadap Tumapel. Karena itu saya yakin bahwa dalam hal ini tentu saja ada rahasianya, dan bukan tidak boleh jadi kalau. Sabuk Tembogo hanya terkena fitnah, Senopati itu mengangguk-angguk. Memang terjadi keanehan-keanehan. Para prajurit kita dibunuh oleh orang-orang berkedok yang menggunakan Sabuk Tembogo, sehingga tentu saja aku suruh tangkap dan tahan tiga orang murid Sabuk Tembogo itu. Kemudian, terjadi pula pembunuhan terhadap prajurit-prajurit Tumapel oleh orang-orang berkedok yang menggunakan ilmu pukulan Hastorudiro, tangan berdarah. Tentu saja aku pun mengirim pasukan untuk menghajar perkumpulan Hastorudiro. Akan tetapi, Ki Kebosoro juga menyangka walaupun tetap saja pasukanku menyerbu dan membuat mereka lari cerai-berai. Sungguh aneh sekali semua peristiwa ini. Baik aliran Sabuk Tembogo maupun aliran Hastorudiro selamanya setia terhadap Tumapel, kenapa sekarang berbalik memusuhi kita maaf, Kanjeng Senopati, tiba-tiba Joko Handoko yang masih menghadap bersama Wulandari, berkata dengan halus. Saya pun merasa curiga, apalagi dengan adanya peristiwa ketika pasukan paduka dibantu oleh gajah putih dan gajah ireng yang agaknya sengaja hendak membangkitkan permusuhan antara Sabuk Tembogo dan pasukan Kadipat Tumapel. Bahkan, dua orang itu kembali lagi bersama seorang pendeta sakti untuk membunuh Seng Puteri. Hal ini menunjukkan bahwa memang ada pihak ketiga hendak mengeruhkan suasana dan mengadu domba. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyelidikan tentang rahasia ini dan kalau sudah memperoleh keterangan, tentu saja akan saya laporkan hasilnya kepada paduka, Senopatira dan Pamungkas mengangguk-angguk dengan muka girang. Kami mendengar dari para prajurit tentang kemampuanmu, Joko Handoko. Coba ceritakan apa yang terjadi, dan siapa pula itu pendeta yang hendak membunuh puteri kami, Joko Handoko lalu bercerita, dibantu oleh Dewi Pusporini sehingga Senopati itu merasa yakin akan kebenaran cerita itu. Setelah mendengar semua, dia mengangguk-angguk lagi. Kini makin yakirlah hati kami bahwa memang ada hal-hal aneh yang perlu diselidiki. Baiklah, tiga orang anggota Sabuk Tembogo akan kami bebaskan dan kami perbulahkan pulang ke Lerengkawi bersama Andika berdua. Dan kami mengharapkan pelaporanmu. Kami pun akan menyebar penyelidik untuk melakukan penyelidikan, girang sekali hati wulan dari ketika tiga orang kakak seperguruannya yang tidak berdosa itu dibebaskan dan mereka boleh kembali ke Lerengkawi bersama ia dan Joko Handoko. Mereka berpamit dan Dewi Pusporini menjadi terharu sekali ketika harus berpisah dari mereka. Ia merangkul wulan dari. Dia jeng wulan setelah engkau pulang, jangan lupa, kadang-kadang datanglah berkunjung ke Tumapo agar aku tidak terlalu rindu padamu. Baiklah, Mbak Ayu Dewi dan terima kasih atas kebaikan-kebaikanmu. Dewi Pusporini memandang kepada Joko Handoko yang juga kebetulan sekali sedang menatap wajahnya. Dua pasang mata bertemu dan muka gadis itu menjadi merah sekali, jantungnya berdebar dan ia terpaksa menundukkan mukanya. Hatia merasa tegang karena terasa sekali oleh gadis ini betapa pandang mata Joko Handoko mengandung pernyataan hati yang demikian jelas. Tidak ada pernyataan cinta kasih yang lebih jelas dari seorang pria kepada wanita dari pancaran kasih melalui pandang matanya. Dan gadis ini pun tiba-tiba saja mempunyai keinginan untuk memperkenalkan siapa adanya Joko Handoko kepada ayahnya. Kanjeng Romdo, sebetulnya kakang mas Joko Handoko ini bukan orang lain. Dia adalah putra kandung mendiang Raden Ginantoko, ahaha Senopati Raden Pamungkas membelakan mata memandang kepada Joko Handoko. Jadi Andika ini putra kakang mas Ginantoko? Dan ibumu? Maaf, kakang mas Ginantoko mempunyai banyak istri, yang manakah ibumu, anak mas? Diam-diam Joko Handoko merasa rikuh ketika ayahnya diperkenalkan dan agaknya ada hubungan antara ayah kandungnya dan Senopati ini. Teringalah ada akan cerita ibunya bahwa ayahnya seorang keponakan dari Senopati di Tumapel, maka tidak mengherankan apabila Senopati ini mengenal ayahnya. Ibu saya bernama dia Hkanti, ah, putri dari Anjas Moro, putri panembahan pronosi di Joko Handoko mengangguk. Aha, kalau begitu, pantas engkau memiliki ilmu kesaktian yang mengagumkan. Ayahmu adalah murid empu gandering, dan ibumu putri panembahan pronosidi. Kiranya engkau adalah putra sahabatku sendiri, anak mas Joko Handoko kata Senopati itu dengan girang. Joko Handoko mengerling ke arah Dewi Puspor ini. Kiranya gadis ini sudah tahu akan semua ini akan tetapi diam saja, dan barulah sekarang, di depan ayahnya ia menceritakan keadaan Joko Handoko, bahkan justru pertama kali gadis itu menyebutnya kakang mas Joko Handoko. Hal ini dilakukannya karena mengingat bahwa derajat mereka, mengingat akan darah Ningratra dan Ginantoko, adalah sama. Terima kasih atas keramahan kanjeng Senopati, anak mas, mengingat ayahmu, Andika tidak perlu bersikap sungkan dan merendahkan diri. Aku sepetri pamanmu sendiri dan sebut saja paman. Terima kasih, kanjeng paman, Joko Handoko tidak melihat betapa wulan dari ia yang berada di sampingnya mengerutkan alisnya dan pandang macu gadis itu menjadi suam ketika ia mendengar dan melihat semua. Mereka lalu berpamit, dan keluar dari istana Senopati, bersama tiga orang murid sabuk tembogo yang sudah dibebaskan. Ketika mereka tiba di kaki gunung kawi, tiba-tiba dari depan datang sebuah kereta yang dikawal oleh puluhan orang prajurit. Karena tidak ingin terjadi sesuatu yang tidak enak, Joko Handoko mengajak wulan dari dan tiga orang murid sabuk tembogo untuk bersembunyi. Mereka menyembunyikan kuda dan mengintai dari balik semak-semak. Nampaklah kereta itu, sebuah kereta yang mewah dan gagah, dikawal oleh-oleh empat puluh orang prajurit di depan dan di belakang kereta. Jendela kereta terbuka dan nampaklah seorang laki LKI berusia empat puluh lima atau lima puluh tahun yang bertubuh tinggi besar, bermuka merah. Di sebelahnya duduk seorang gadis yang amat cantik, dan tengah terisak-isak dan agaknya pria di sebelahnya itu mencoba untuk menghiburnya dengan kata-kata yang penuh kesabaran. Hanya sebentar saja kereta itu lewat. Joko Handoko tidak mengenal siapa pria dalam kereta itu. Akan tetapi Wulan Dari mengenalnya dan terdengar gadis ini menggerutu setelah rombongan itu lewat. Huh, si tua bangka matuk keranjang Tunggal Ametung itu agaknya mendapatkan korban baru Joko Handoko terkejut. Tunggal Ametung adalah yang disebut Seng Aku Tunggal Ametung, Adipati Ditumapel yang hidup sebagai Raja Muda yang penuh kekuasaan. Wulan, apa maksudmu gadis itu tersenyum? Aku sudah banyak mendengar tentang dia. Seorang penguasa yang gila perempuan. Aku berani bertaruh bahwa gadis yang menangis dalam kereta tadi tentu seorang gadis yang dirampasnya dan dipaksanya untuk menjadi selirnya yang baru. Tiga murid sabuk tembogo membenarkan cerita Wulan Dari. Mendengar ini, timbul rasa tidak senang dalam hati Joko Handoko. Ah, kenapa ada penguasa bersikap seperti itu? Seorang penguasa sepatutnya melindungi rakyatnya, bukan mengganggu rakyat. Mari kita selidiki, siapakah gadis itu? Mereka lalu mengikuti jejak dari mana kereta itu datang sambil bertanya-tanya di tengah perjalanan. Akhirnya mereka di Dusun Ponowijen dan di situ mereka mendengar bahwa gadis yang berada di kereta bersama Tunggal Ametung tadi adalah Putri Tunggal Empu Purwo, seorang pendeta agama Buddha Aliran Mahayana. Putri ini bernama Candides. Seorang gadis yang cantik jelita bagaikan Bidadari. Kecantikan Candides amat terkenal, sampai di seluruh daerah Gunung Kawi sebelah timur, bahkan berita tentang kecantikan sampai pula ke Kadipaten Tungapel. Mendengar berita tentang kecantikan gadis di Ponowijen itu, hati Tunggal Ametung yang memang beratak matuk keranjang tertarik dan berangkatlah dia bersama pasukan pengawalnya ke Ponowijen untuk mengunjungi pendeta Empu Purwo dan menyaksikan sendiri berita tentang kecantikan Candides. Ketika dia tiba di Pondok Seng Pendeta, dia hanya bertemu dengan Candides yang menyambutnya dengan ketakutan, seperti lazimnya seorang gadis dusun menyambut kedatangan seorang raja. Pada waktu itu, Ken Purwo sedang pergi bertapa di Tegal di mana didirikan sebuah sanggar pemujaan. Melihat Candides yang ternyata memiliki kecantikan yang lebih semua berita yang pernah didengarnya, seketika Seng Aku Tunggal Ametung menjadi tergila-gila. Dia sudah tidak sabar lagi menanti Seng Pendeta, ingin segera memboyong dan memiliki wajah Ayu, maka dengan jalan kekerasan, dia pun membawa pergi Candides. Dilarikannya gadis itu dengan keretanya, dikawal 40 orang prajuritnya dan dibawanya gadis itu menuju Tumapel. Mendengar berita ini, Joko Handoko dan Wulandari hanya menarik napas panjang. Apalagi ketika mendengar betapa Seng Pendeta itu meninggal dunia karena terkejut, sedih dan marah, dan menurut penduduk setempat, Seng Pendeta sempat mengelawarkan sumpahnya, menyumpai Tunggal Ametung agar kelak mati di ujung keris, bahkan sumur-sumur di Ponowijen agar tidak mengeluarkan air lagi karena penduduknya tidak ada yang berani membelah Candides ketika dilarikan Seng Aku Tunggal Ametung. Joko Handoko merasa penasaran sekali. Akan tetapi apakah yang dapat dilakukannya? Tunggal Ametung adalah penguasa Tumapel, kekuasanya seperti raja dan dia dilindungi oleh puluhan ribu prajurit. Maka dengan hati berat, mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Sarang Sabuk Tembogo. Setelah tiba di Larengkawi, Joko Handoko berpamit dari Wulandari untuk melanjutkan perjalanan yaitu melakukan penyelidikan tentang fitnah yang dijatuhkan kepada Sabuk Tembogo dan Hastorudiro. Dia pun diam-diam ingin melakukan penyelidikan kepada aliran Hastorudiro, karena bukanlah ayahnya tewas oleh Hastorudiro pula. Dia harus menyelidiki mengapa ayahnya mereka serbu dan dibunuh di samping melakukan penyelidikan apakah benar orang-orang Hastorudiro membunuhi prajurit Tumapel, ataukah ada pihak lain yang menggunakan nama mereka seperti terjadi pada Sabuk Tembogo. Akan tetapi Wulandari menahannya. Kakang Handoko, aku minta dengan sangat agar Kakang suka menaguhkan keberangkatan Kakang meninggalkan kami. Tunggulah sampai aku membenahi Sabuk Tembogo. Setelah ayah tiada, maka harus diadakan pemilihan seorang ketua baru, dengan demikian maka Sabuk Tembogo akan tetap menjadi perkumpulan yang terimpin, karena permintaan yang sangat dan Wulandari, Joko Handoko merasa tidak tega dan dia. Pun menanti sampai tiga hari lagi. Pagi-pagi sekali, seluruh murid Sabuk Tembogo sudah berkumpul di ruangan belakang yang luas, di mana biasanya dipergunakan untuk berlatih silat. Hampir lima puluh orang berkumpul di situ, dipimpin oleh Wulandari. Dan ketika Wulandari bangkit berdiri dan bicara, Joko Handoko menjadi terkejut sekali. Saudara-saudara sekalian, dengan terjadinya peristiwa yang menyedihkan kita semua, yaitu kematian ayahku, kita kehilangan pimpinan. Untuk menegakkan kembali Sabuk Tembogo agar memiliki seorang pemimpin, kita pagi ini berkumpul untuk mengadakan pemilihan ketua baru, menggantikan ayahku yang telah tiada. Seorang pemimpin, selain memiliki ilmu dan aji kesaktian yang lebih tinggi dari kita semua, juga harus bijaksana dan budiman. Kita semua tahu bahwa sifat-sifat itu dimiliki oleh kakang Joko Handoko, oleh karena itu, aku mengusulkan agar kakang Joko Handoko sudi menjadi pemimpin Sabuk Tembogo. Setuju sekali akur hampir semua orang bersorak dan bertepuk tangan menyambut usul ini, menyatakan kegembiraan hati mereka kalau Joko Handoko mau menjadi pemimpin mereka. Hanya ada beberapa orang murid tertua saja yang menyambut dengan tenang. Setelah menenangkan hatinya yang berdebar karena tidak menyangka-nyangka dan tekejut mendengar usul wulan dari itu, Joko Handoko lalu bangkit berdiri dan mengacungkan tangan ke atas, minta kepada semua orang untuk tenang. Setelah semua orang terdiam dia lalu berkata, suaranya tetap lembut akan tetapi cukup lantang sehingga terdengar jelas oleh mereka semua. Saudara-saudara sekalian, saya merasa terharu dan berterima kasih sekali atas kepercayaan besar yang diberikan oleh diajeng wulan dari dan saudara sekalian. Akan tetapi, dengan menyesal terpaksa saya tidak dapat menerima penghormatan yang diberikan kepada saya itu. Bukan karena saya tidak mau membantu saudara sekalian melainkan karena hal ini sama sekali tidak tepat. Perkumpulan kalian adalah haliran Sabuk Tembogo, oleh karena itu, ketuanya tentu saja haruslah seorang tokoh Sabuk Tembogo. Saya adalah seorang luar, orang asing yang sama sekali tidak mengenal ilmu-ilmu dari Sabuk Tembogo, bagaimana mungkin saya dapat menjadi seorang pemimpin perkumpulan silat aliran Sabuk Tembogo kini sentono, murid kepala dari Kibragolo, bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, alasan yang dikemukakan oleh anak Mas Joko Handoko itu memang tepat sekali. Tentu saja dia cukup berharga menjadi pemimpin kita, dan dengan ilmunya kita bahkan akan memperoleh kemajuan kalau kita belajar darinya. Akan tetapi dengan demikian, aliran Sabuk Tembogo menjadi tidak murni lagi. Tepat sekali bahwa pemimpin haruslah seorang murid Sabuk Tembogo dan menurut pendapat saya, dilihat dari ketinggian ilmu dalam aliran kita, juga dari segi keturunan dan kebijaksanaan, Maka kami mengusulkan agar dia jenggulandari saja yang menjadi pemimpin Sabuk Tembogo, kembali terdengar soak-sorai, kini lebih gemuruh, menyambut usul ini sebagai tanda. Setuju. Sentono adalah kakak seperguruan wulandari, maka dia pun menyebut dia jenggulandari kepada gadis itu. Setelah jelas semua orang memilihnya, wulandari tidak dapat menolak. Memang ialah satu-satunya keturunan Kibragolo dan dalam hal ilmu silat aliran Sabuk Tembogo, ia masih mengungguli tingkat Sentono, murid kepala ayahnya. Setelah diadakan perundingan, akhirnya wulandari diangkat menjadi ketua Sabuk Tembogo, diwakili dan dibantu oleh Sentono dan Sentanung. Akan tetapi setelah pemilihan itu selesai, bulandari lalu menyerahkan kekuasaan sementara kepada Sentono dan Sentanung dan ia sendiri, setengah memaksa menyatakan ingin ikut bersama Joko Handoko untuk melakukan penyelidikan, mencari siapa yang telah melakukan fitnah kepada Sabuk Tembogo sehingga perkumpulan itu dimusuhi oleh pasukan Tumapel. Kakang Handoko, sudah menjadi tugas kewajibanku untuk membersihkan nama Sabuk Tembogo dari fitnah itu. Maka ku harap Kakang tidak akan menolakku ikut melakukan perjalanan dan penyelidikan bersamamu, desaknya. Joko Handoko terpaksa tidak mampu menolak walaupun hatinya merasa kurang enak. Dia merasa bahwa gadis ini telah jatuh cinta kepadanya dan hal inilah yang membuat dia merasa kurang enak berdekatan terlalu lama dengan wulandari setelah meninggalkan Sarang Sabuk Tembogo, Panji Tito segera berpisah dari Kenarok. Putera Kia Geng Sahoyo itu tidak betah lagi hidup dekat Kenarok yang kini menjadi liar dan ganas. Dia pulang ke Sageng untuk membantu pekerjaan ayahnya. Kenarok ini sendirian, akan tetapi hal ini bahkan membuat dia semakin ganas. Kalau sudah ada Panji Tito di sampingnya, setidaknya masih ada yang menegurnya. Kini bagaikan seekor kuda, dia terlepas sama sekali dari kendali, bebas melakukan apapun yang dikehendaki dan disukainya. Karena seringnya dia melakukan perampokan tanpa pilih bulu, maka perbuatan-perbuatannya itu diberitakan orang sampai ke Kerajaan Daha dan Kerajaan itu cepat memerintahkan Seng Aku Tunggal Ametung untuk menangkap perampok muda yang mengacau daerah Tumapel itu. Karena diserbu ratusan orang prajurit, terpaksa ia melarikan diri dari dalam hutan dan mulailah menjadi seorang buruan yang terus-menerus melarikan diri dari satu ke lain tempat. Dia tidak pernah merasa aman lagi. Kemanapun dia pergi, dia selalu diserbu. Namun, agaknya para dewata masih melindunginya. Belum pernah dia tertangkap, dan selalu dia dapat meloloskan diri pada saat yang terakhir. Menurut catatan dalam kitab para raton, banyaklah tempat yang dijelajahi oleh Kenarok dalam pelariannya itu, antara lain dusun Rabun Gorontol, dusun Wayang dan Tegal Suko Menggolo. Sambil melarikan diri, kalau membutuhkan sesuatu, dia tidak segan-segan merampok lagi. Dari Suko Menggolo dia melarikan diri ke Rabut Katu, kemudian ke Junwatu tempat kediaman para pendeta. Sambil melarikan diri dia merampok, dia pun selalu memperdalam ilmunya. Ketika dia mengungsi ke dusun Lululambang, dia mundok di rumah seorang keturunan prajurit bernama Gagak Inget. Agak lamam dia tinggal di Lululambang, akan tetapi karena pekerjaannya merampok, dia selalu dikejar-kejar dan merasa tidak aman. Dia pergi lagi ke Kapundungan dan ketika dia melakukan pencurian di dusun Pamalantenan, dia ketahuan lalu dikejar penduduk dan dikepung. Akan tetapi biarpun hampir saja tertangkap, Kenarok berhasil pula meloloskan diri secara unik. Ketika dikepung, dia memanjat pohon yang besar dan akhirnya para pengejar menemukannya di atas pohon. Pohon itu dikepung dan karena pohon itu berada di tepi sungai, Kenarok hampir putus asa, tak tahu harus bagaimana menyelamatkan diri. Akan tetapi dia menemukan akal. Dengan dua helai dauntal yang lebar, dia melayang turun, menggunakan dua helai dauntal itu seperti sayap dan dia pun dapat melompat turun dan melayang sampai ke seberang timur sungai itu, meninggalkan para pengejar di seberang sungai yang menjadi bengong terlongong. Dari situ, Kenarok terus melarikan diri ke Naga Masa, lalu ke daerah orang dan kembali lagi ke daerah Kapundungan. Prajurit dari Daha yang dikirim oleh kerajaan Daha terus melakukan pengejaran terhadap Kenarok, karena Kenarok pernah merampok seorang pembesar dari Daha, maka dia dimusuhi dan dikejar-kejar oleh pasukan Daha. Ada pun Tungal Ametung sendiri tidak begitu peduli, pertama karena memang sudah lama dia menganggap diri sebagai raja muda dan ingin melepaskan kekuasaan kerajaan Daha terhadap Tumapel, kedua kalinya karena semenjak memperoleh Candides sebagai selirnya, dia tidak begitu peduli lagi terhadap urusan luar dan selalu mengeram di dalam kamar bersama Candides. Kenarok terus pelari dari satu kedusun lain. Dari Kapundungan, dia lari ke dalam hutan patang tangan, lalu terus ke dusun Ano dan masuk ke hutan teruak. Sementara itu, kesukaannya merampok tak juga dihentikan, bahkan makin menjadi-jadi. Anehnya, kemanapun dia pergi ada saja orang yang menolongnya. Hal ini mungkin sekali karena pembawaannya yang baik, wajahnya yang tampan dan sikapnya yang pandai mengambil hati orang. Pada suatu hari, seorang pandai emas bernama Empu Palot yang tinggal di Dusun Turiantopodo, melakukan perjalanan ke dusun Kebalon. Karena dia membawa emas sebanyak lima tel dan mendengar desas-desus akan adanya perampok yang berkeliharan, dan hari sudah menjelang senja, dia merasa khawatir juga. Ragu-ragu untuk pulang dusunnya. Kebetulan dia melihat seorang yang bukan lain adalah Kehinarok. Melihat kakek itu seorang diri saja di tepi jalan, Kehinarok bertanya, Paman hendak pergi ke manakah saya baru saja pulang dari Kebalon dan hendak pulang kembali ke Turiantopodo, akan tetapi saya mendengar bahwa di perjalanan tidak akan aman karena munculnya seseorang perampok muda yang ganas, Kehinarok tersenyum, maklum siapa yang dimaksudkan. Wajah kakek ini mendatangkan kesan baik dalam hatinya. Dia membutuhkan bantuan orang yang akan menampungnya untuk bersembunyi, apalagi kakek ini memiliki wajah yang membayangkan orang berilmu. Harap Paman jangan khawatir. Mari saya antar Paman ke Turiantopodo, kalau muncul perampok itu akan saya hajar dia karena pemuda itu berwajah tampan dan bertubuh tinggi tegap membayangkan kekuatan, maka empu palot girang sekali menerima penawaran itu dan mereka pun melakukan perjalanan menuju ke Turiantopodo. Di sepanjang perjalanan, Kehinarok mendengar bahwa kakek ini adalah seorang pandai emas yang mahir, maka timbul niat di hatinya untuk berguru kepada empu palot. Hal ini dikemukakannya dan empu palot yang merasa berhutang budi, menerimanya dengan gembira. Mulailah Kehinarok hidup di dusun Turiantopodo sebagai murid empu palot. Pada suatu hari empu palot menyuruh Kehinarok pergi ke Kebalon untuk memperdalam ilmu membuat perhiasan dari emas kepada seorang pendekta sahabatnya di Kebalon. Pergilah Kehinarok ke sana. Akan tetapi ternyata dia tidak disambut manis oleh penduduk Kebalon, bahkan dicurigai. Marahlah Kehinarok dan dia pun mengamuk, merobohkan beberapa orang yang berani memperlihatkan sikap tidak manis dan curiga kepadanya. Dia pun dikeroyok dan diketpung dan muncul pula orang-orang dahah yang segera melakukan pengejaran. Kehinarok melarikan diri lagi, sampai ke Tunggaran. Akan tetapi, kepala dusun Tunggaran juga mencurigainya dan tidak mau menerimanya tinggal di dusun itu. Hal ini amat menyakitkan hati Kehinarok. Ketika Kehinarok berada di luar dusun, dia bertemu dengan seorang gadis yang sedang bertaman kacang di ladang. Ketika oleh Kehinarok diketahui bahwa gadis itu adalah putri kepala desa Tunggaran, terbukalah kesempatan baginya untuk membalas dendam atas penolakan kepala desa terhadap dirinya. Ditangkapnya gadis itu dan diperkosanya, lalu ditinggalkannya untuk melanjutkan pelariannya. Setelah menjadi buruan lagi, lari dari hutan ke hutan, dari dusun ke dusun, bertemulah dia dengan seorang nenek dari dusun panitikan dan nenek yang arif ini menasehatinya untuk bertapa di gunung lejar. Maka pergilah Kehinarok ke gunung itu dan bertapa. Baru, dia terlepas dari pengejaran orang-orang Dhaa. Setelah merasa aman dan bebas dari pengejaran, Kehinarok berani meninggalkan tempat pertapaannya dan segera dia menjadi langganan tempat perjudian di dusun Kaloka. Dan di tempat inilah bintangnya mulai terang. Pada suatu hari, seorang pendeta berahmana dari India yang bernama Danyang Lohgawe, bertemu dengannya di tempat perjudian itu. Sampai lama pendeta itu menatap wajah dan bentuk tubuh Kehinarok dan pendeta yang arif dan bijaksana ini maklum bahwa dalam diri Kehinarok terdapat wahyu yang akan mengangkat pemuda itu kelak menjadi orang yang besar. Setelah merasa yakin akan bisikan hatinya, dia lalu mendekati dan menegurnya. Orang muda, tempatmu bukan di sini. Tinggalkan meja perjudian ini dan marilah ikut bersamaku. Kehinarok yang sedang kalah itu terkejut melihat ada orang yang berani menegurnya, dan dia memandang kakek itu dengan penuh perhatian. Kakek itu bertubuh jangkung, berkulit kehitaman dan wajahnya asing. Hidungnya mancung sekali. Akan tetapi sepasang matanya mencorong seperti memandang bara api yang panas. Diam-diam Kehinarok kagum dan dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang pendeta yang pandai. Pakainya demikian sederhana, hanya kain dilibat lihatkan tubuhnya yang jangkung. Siapakah engkau, paman? Pergilah dan jangan menggangguku. Aku sedang berjudi mengejar kekalahanku, jawab Kehinarok sambil mengibaskan tangannya dengan hati sebal. Hem, engkau mengejar kemenangan? Mengejar uang? Mari keluar bersamaku kalau engkau mengejar kemenangan uang. Berkata demikian, kakek itu melangkah keluar dari rumah perjudian, seolah-olah merasa yakin bahwa orang muda itu tentu akan mengikutinya. Dan benar saja, Kehinarok meninggalkan arna perjudian, biarpun dia sudah menderita kalah sampai hampir habis uang bekal yang dipakai modal berjudi tadi. Ada sesuatu dalam suara pendek itu yang menarik hatinya dan membuatnya ingin tahu sekali. Dia lalu mengikuti pendeta itu keluar. Apa maksudmu dengan kemenangan dan uang paman setelah tiba di luar? Kehinarok bertanya. Dan yang loh gawe tertawa. Kau pungut batu-batu itu dan liat Kehinarok masih tidak mengerti, akan tetapi dia lalu mengambil kerikil yang bertebaran di bawah kakinya. Diambil dan deket palnya kerikil-kerikil itu dan ketika dilihannya, matanya terbelalak. Kerikil-kerikil yang tadi merupakan batu-batu tak berharga itu kini nampak olehnya telah menjadi emas, benda berkilau yang indah. Emas serunya dan diperiksanya kerikil itu. Dia pernah berguru kepada empu palot dan dia pandai membedakan mana emas mana bukan dan benda-benda yang berada di tangannya itu benar-benar emas. Demikianlah, anakku. Di dalam tangan orang yang mengandung wahyu, batu pun dipegang berubah menjadi emas. Akan tetapi apa gunanya semua emas itu? Kalau tidak pandai-pandai engkau mengusahakan dan menempatkan diri sesuai dengan wahyu itu. Semua emas itu pun akan mudah habis dan engkau kembali ke asalmu, mendengar ucapan ini, Kehna Rok sadar dan dia pun membuang kerikil-kerikil itu. Selama ini dia telah menyianyikan waktu dan usianya. Maka dia lalu berlutut dan menyembah kepada Danyang Lohgawe. Paman panembahan, saya mohon petunjuk. Danyang Lohgawe lalu menyentuh pundaknya, menariknya bangkit berdiri. Mulai detik ini, engkau menjadi anak angkatku. Aku ada Danyang Lohgawe, nama saya Kehna Rok dan saya akan menaati semua petunjuk. Bopo Danyang Lohmari ikut bersamaku, Kehna Rok anakku, tempatmu bukan di sini, melainkan di dekat para bangsawan tinggi. Hari itu juga, Danyang Lohgawe mengajak Kehna Rok pergi ke Tumapel. Tentu saja Kehna Rok terkejut setengah mati dan hampir membangkang karena mana mungkin dia pergi ke Tumapel. Bukankah itu sama artinya seperti hari mau masuk perangkap? Akan tetapi, bersama Danyang Lohgawe, dia dapat memasuki kadipatan Tumapel dengan selamat. Mungkin karena Aji Kesaktian Danyang Lohgawe, atau memang karena Kehna Rok jarang dapat dilihat oleh prajurit dan selama ini yang mengejar-ngejarnya adalah orang Daha, maka dia dapat masuk ke Tumapel dengan selamat. Tak seorang pun dapat mengenalnya sebagai perampok muda yang selama ini dikejar-kejar. Di Tumapel, pendeta Brahmana dari India itu segera terkenal kepandainya mengobati, meramal dan ilmu kesaktian lain. Kepandainya terkenal sekali sampai ke Istana Seng Aku Tunggal Ametung, Kehna Rok bekerja sebagai murid pendeta ini dan pada suatu hari, Tunggal Ametung mengundang Danyang Lohgawe untuk mengobati seorang di antara selir-selirnya yang menderita sakit berat. Bersama Kehna Rok, Danyang Lohgawe segera menghadap dan dengan pengetahuannya yang luas, akhirnya dia berhasil menyembuhkan selir Tunggal Ametung. Tentu saja Seng Aku menjadi girang dan berterima kasih dan kesempatan ini dipergunakan oleh Danyang Lohgawe untuk memintakan pekerjaan bagi anak angkatnya, Kehna Rok. Melihat pemuda yang tampan, tegap dan cekatan itu, Tunggal Ametung merasa suka dan segera diterimanya Kehna Rok sebagai seorang prajurit pengawal. Bahkan Danyang Lohgawe juga diberi kedudukan sebagai tabib dan pensehat dan mereka diberi pondok yang cukup mewah tak jauh dari Istana Seng Aku sendiri. Mulailah keadaan hidup ini Kehna Rok meningkat, tepat seperti yang dilihat oleh Danyang Lohgawe, dan merasa yakin bahwa anak angkatnya itu akan meningkat lebih tinggi. Kembali lagi kedudukannya Joko Handoko dan Wulan Dari yang sedang sarapan di sebuah warung di dusun itu, menoleh ketika menerap-derap kaki dua ekor kuda berhenti di depan warung. Ketika Joko Handoko melihat dua orang penunggang kuda itu, cepat dia membayar harga. Makanan dan minuman dek, menyambar tangan Wulan Dari diajak menyelingap keluar dari pintu samping warung. Mereka lalu bergegas keluar dari samping sehingga tidak terlihat wajah mereka oleh dua orang penunggang kuda yang memasuki warung sambil bercakap-cakap. Kita masih banyak waktu dan dusun memeling sudah tidak jauh lagi. Perutku lapar, mari kita sarapan dulu, kata seorang. Temannya mengangguk setuju dan keduanya sambil bercakap-cakap memasuki warung itu dan memesan makanan ketan kelapa dan air teh panas. Sementara itu, Joko Handoko dan Wulan Dari sudah menyelingap dan bersembunyi di balik pohon besar yang tumbuh tak jauh dari warung, sambil mengintai. Kini Wulan Dari juga mengenal dua orang itu, itu bukan lain adalah Gajah Putih dan Gajah Ireng, dua orang yang pernah membantu Tumapel dan hampir saja membuat malu dan merusak nama dan kehormatan Sabuk Tembogo kalau saja tidak ada Joko Handoko yang hadir dan mengalahkan mereka. Wulan Dari merasa heran mengapa temannya itu menyingkir dan kelihatan seperti takut menghadapi mereka. Padahal, ia tahu benar bahwa dua orang itu bukanlah lawan Joko Handoko. Agaknya, pemuda itu dapat membaca isi hatinya. Wulan, kita harus membayangi mereka dengan diam-diam. Siapa tahu mereka akan membawa kita kepada pemecahan rahasia yang kita selidiki? Wulan Dari mengangguk. Ia seorang gadis cerdik dan taulah ia sekarang. Memang tepat sekali. Dua orang itu muncul bersama pasukan Tumapel dan menyudutkan Sabuk Tembogo. Sikap mereka itu seolah-olah hendak mengadu domba antara Sabuk Tembogo dan pasukan Tumapel. Mereka patut dicurigai. Apalagi kalau diingat betapa mereka muncul lagi bersama guru mereka. Ki dan yang baga skoro, yang bermaksud menculik, bahkan membunuh Dewi Puspor ini. Mereka tadi bilang hendak pergi ke dusun memeling, sebaiknya kita mendahului mereka ke sana dan di sana kita membayangi mereka, bisiknya. Joko Handoko mengangguk dan merasa kagum akan kecerdasan Wulan Dari. Memang tidak mudah membayangi dua orang berkuda dan mereka berkuda pula. Tentu akan mudah ketahuan. Tadi, tanpa disengaja mereka mendengar gajah putih mengatakan kedua orang itu hendak pergi ke Tumapel, maka sebaiknya kalau mereka mendahului ke sana dan membayangi dua orang itu di sana dengan hati-hati mereka lalu mengambil kuda yang tadi mereka tambatkan di pohon tak jauh dari warung itu, dan mereka lalu menunggangi kuda mereka, menuju ke utara, ke dusun memeling yang tidak begitu jauh lagi. Wulan Dari sudah mengenal daerah ini. Maka ia tahu di mana dusun memeling. Tak lama kemudian tibalah mereka di luar dusun memeling. Joko Handoko lalu menitipkan dua ekor kuda pada seorang petani yang miskin dan tinggal di dusun itu dengan memberi upah yang cukup banyak. Kemudian mereka berjalan kaki menuju ke pintu gerbang dusun dan bersembunyi, mengintai dan menanti datangnya dua orang yang akan mereka bayangi. Dusun itu berada di tapal batas antara Tumapel dan Kerajaan Daha, sebuah dusun yang cukup besar, dikelilingi hutan lebat dan di tepi sebuah sungai yang menjadi anak sungai berantas. Penghuni dusun itu sudah dikuasai oleh pengaruh Kerajaan Daha dan hal ini tidak diketahui oleh Joko Handoko dan Wulan Dari. Pada waktu itu, yang menjadi raja di Daha atau Kediri adalah Seng Prabu Dandang Gendis, nama lain dari Seng Prabu Kertajaya. Seng Prabu Dandang Gendis mendengarkan sikap Seng Aku Tunggal Ametung yang hidup seperti seorang raja muda di Tumapel, dan di dalam hatinya tidak rela tunduk kepada Kerajaan Daha. Akan tetapi karena Tunggal Ametung tidak terang-terangan menentangnya, dia mengingat bahwa Kadipaten Tumapel cukup kuat, terutama dibantu oleh orang yang memiliki kesaktian, maka raja Kediri itu masih bersikap sabar. Diam-diam Seng Prabu Dandang Gendis atau Kertajaya berunding dengan para penasehatannya, kemudian diambil keputusan untuk rahasia berusaha melemahkan Tumapel dengan jalan mengadu domba. Dipilihlah orang-orang sakti di bawah pimpinan seorang senopati untuk melakukan serangan gelap terhadap Tumapel. Usaha-usaha itulah yang mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang kini sedang diselidiki oleh Joko Handoko dan Wulandari dan tanpa mereka sadari, mereka kini mendekati sarang persekutuan rahasia dari Kerajaan Daha atau Kediri itu. Joko Handoko dan Wulandari tidak usah menunggu terlalu lama. Segera terdengar derap kaki kuda dan mereka melihat gajah putih dan gajah ireng menunggang kuda mereka menuju ke pintu gerbang dusun itu. Setelah tiba di pintu gerbang, mereka menahan kuda dan memasuki dusun itu dengan perlahan-lahan. Setelah mereka masuk agak jauh, Joko Handoko dan Wulandari cepat menyelingap keluar dan membayangi mereka dari jauh. Mudah saja membayangi dua orang yang masuk dusun dengan menunggang kuda itu, apalagi kuda mereka lari congklang dengan lambat. Melihat sikap para penduduk dusun menyambut dua orang penunggang kuda itu dengan senyum lambayan tangan, Joko Handoko dapat menduga bahwa hubungan antara dua orang itu dengan penduduk dusun. Amat baik. Hal ini membuat dia lebih hati-hati lagi. Dari jauh mereka melihat betapa dua orang itu memasuki perkarangan sebuah rumah besar yang berada di ujung dusun. Geranglah hati Joko Handoko karena rumah itu berdiri agak terpencil dan keadaannya cukup sunyi sehingga akan memudahkan dia dan Wulandari untuk melakukan pengintaian. Mereka terus berjalan melewati depan pekarangan itu dan melihat betapa dua ekor kuda yang masih berpeluh itu ditambatkan di dalam pekarangan depan. Akan tetapi pekarangan itu sunyi, tidak nampak ada seorang pun manusia. Tentu saja mereka sama sekali tidak menduga bahwa keadaan mereka kini sudah berbalik sama sekali. Bukan mereka yang membayangi orang, melainkan gerak-gerik mereka lah yang dibayangi orang. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa pada saat mereka menitipkan kuda mereka kepala petani di luar dusun, mereka telah terperangkap. Petani dusun yang miskin itu yang menerima titipan dua ekor kuda dengan menerima upah yang cukup banyak, sudah mengkhianati mereka. Kiranya petani itu adalah seorang yang setia kepada kerajaan Daha, bahkan dia bertugas sebagai metu-meta persekutuan rahasia yang bersarang di dusun memeling. Petani atau metu-metu dahak itu sudah lebih dahulu melapor kepada para pimpinan yang berada di dusun memeling tentang munculnya seorang pemuda dan seorang gadis yang gerak-geriknya mencurigakan. Mereka menitipkan kuda kepada saya dengan memberi upah yang cukup besar, lalu memasuki dusun ini dengan berjalan kaki dan dengan sikap yang berhati-hati. Mereka patut dicurigai, demikian antara lain petani itu melapor, mendahului Joko Handoko dan Wulandari dengan mengambil jalan memotong yang lebih dekat. Laporan itu menarik perhatian para pimpinan, apalagi mengingat bahwa pada saat itu datang pula dua orang tokoh yang menjadi utusan mereka, yaitu Gajah Putih dan Gajah Ireng. Demikianlah, tanpa diketahui Joko Handoko dan Wulandari, kedatangan mereka ke dusun itu, yang tadinya bermaksud untuk membayangi dua orang bekas musuh itu, kini berbalik merekalah yang dibayangi dan diintai setiap gerak-gerik mereka. Dan itu pula sebabnya ketika mereka memasuki pekarangan rumah itu, mereka hanya melihat dua ekor kuda yang tadi ditunggangi Gajah Putih dan Gajah Ireng tertambat di pekarangan itu, dan tidak melihat dua orang itu sedangkan keadaan di situ sunyi sekali. Pada saat itu, kerajaan Daha atau Kediri yang dipimpin oleh Seng Prabu Dandang Gendis atau Seng Prabu Kertajaya, sedang kuat-kuatnya. Seng Prabu Dandang Gendis memerintah negaranya dengan tangan besi, akan tetapi harus diakui bahwa dia adalah seorang raja yang pandai dan kuat. Selain dia memiliki kesaktian, juga dia dibantu oleh dua orang kakak beradik yang tadinya merupakan pertapa-pertapa yang tekun. Begawan Saritomo, yang tua telah berusia 65 tahun dan dialah yang diangkat oleh Seng Prabu Dandang Gendis menjadi puruhita, pendetak keraton, di kerajaan Daha, sebagai penasehat dan juga guru terakhir dari Seng Prabu Dandang Gendis. Seng Begawan Saritomo ini dibantu oleh adiknya yang bernama Begawan Buyutu Wenang, pada waktu itu berusia 60 tahun, seorang pertapa yang sakti mendraguna, bahkan cerdik sekali. Dua orang pendeta inilah yang selain mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian kepada Seng Prabu, juga menjadi penasehat dan semua nasihat mereka. Dipenuhi dan dituruti belaka oleh Seng Prabu Dandang Gendis sehingga tentu saja kekuasaan mereka semakin besar. Adalah dua orang pendeta ini pula yang memberi nasihat dan membujuk Seng Prabu Dandang Gendis dari Kediri untuk melakukan siasat adu domba di antara kekuatan-kekuatan di Tumapel untuk melemahkan kedudukan Tumapel yang dianggap memperlihatkan tanda-tanda tidak menghargai kedaulatan kerajaan besar Kediri. Dan Seng Begawan Buyutu Wenang lah yang mendapatkan tugas membentuk suatu kekuatan untuk mengatur siasat memecah belah dan mengadu domba untuk mengacaukan dan melemahkan kedudukan Tumapel. Begawan Buyutu Wenang memilih dusun memeling untuk menjadi pusat kegiatannya, karena dusun itu terlatak di tapal. Batas antara wilayah Haha dan Tumapel. Dalam tugas ini dia dibantu oleh banyak orang pandai dari Kediri, dan di antara mereka, yang menjadi kepercayaannya adalah Gajah Putih dan Gajah Ireng, bersama guru mereka, yaitu Ki dan Yang Bagas Koro yang kemudian tewas ketika bertanding melawan Joko Handoko. Demikian keadaan di dusun memeling pada saat itu. Ketika petani yang merangkap menjadi matu-matu yang banyak disebar oleh Buyutu Wenang itu datang melapor, yang berada di dalam dusun itu adalah Begawan Buyutu Wenang sendiri bersama tiga orang lain yang juga merupakan orang-orang sakti yang menjadi pembantu-pembantu pendeta ini. Mereka adalah Ki Bajul Biru, Ki Suroyudo, dan Ki Banyakluo, jagoan-jagoan dari kerajaan Kediri pada waktu itu. Begitu mendengar pelapuan petani, Begawan Buyutu Wenang lalu mengajak mereka bertiga untuk melakukan pengintaian. Joko Handoko dan Wulandari yang merasa kehilangan dua orang yang mereka bayangi, dengan berani lalu menyelinap ke samping bangunan itu di mana terdapat sebuah kebun yang luas. Mereka menyelinap di antara pohon-pohon di kebun itu, mendekati bangunan dan mengintai. Namun, keadaan sunyi saja dan tidak nampak seorang pun di sekitar bangunan itu. Hem, sunyi benar seperti tidak ada penghuninya, bisik Wulandari. Tidak mungkin kosong, bisik Joko Handoko kembali. Jelas bahwa dua orang itu telah masuk ke dalam dan agaknya mereka sedang melakukan perundingan di dalam. Penting sekali bagi kita untuk dapat melihat siapa yang berunding dan apa yang sedang dipercakapkan. Kalau begitu, mari kita masuk dari pintu belakang itu, Wulandari menuding ke arah sebuah pintu belakang dan kecil. Joko Handoko mengangguk dan mereka berloncaran dengan gerakan seperti dua ekor kucing saja menuju ke pintu itu. Joko Handoko mendorong daun pintu dan ternyata tidak terkunci. Mereka masuk ke dalam, berindap-indap. Tiba-tiba keduanya berhenti dan cepat bersembunyi kebalik ruangan yang ada di situ. Dua orang yang mereka bayangi tadi, gajah putih dan gajah ireng, muncul dari sebuah pintu ke dalam ruangan besar di depan mereka. Keduanya nampak bicara perlahan, lalu keduanya berpencar. Gajah putih melalui pintu kiri dan gajah ireng masuk melalui pintu kanan. Tentu saja Joko Handoko dan Wulandari menjadi bingung. Kau ikuti dia, dan aku akan membayangi yang lain, kata Joko Handoko. Gadis itu mengangguk berani, lalu mereka berpencar, menyelinap ke kanan dan kiri. Joko Handoko membayangi gajah putih sedangkan gadis itu mengikuti gajah ireng. Mudah bagi Joko Handoko untuk memabayangi gajah putih tanpa dapat diketahui oleh orang itu. Dan dia mendapatkan kenyataan bahwa bangunan itu sungguh luas sekali. Gajah putih telah keluar masuk ruangan rungan yang luas dan belum juga nampak ada manusia lain. Selagi Joko Handoko yang terus mengikutinya itu merasa heran dan mulai menduga bahwa mungkin ruang besar ini memang kosong dan yang ada hanya dua orang yang mereka bayangi tadi, tiba-tiba gajah putih memasuki sebuah ruangan dan lenyap. Joko Handoko terkejut. Dia tidak melihat jelas ke arah mana lenyapnya orang yang dibayanginya, maka dia pun cepat masuk ke dalam ruangan itu. Sebuah rungan yang lebarnya tidak kurang dari empat daun pintu di situ. Dia tidak tahu ke pintu mana gajah putih tadi menghilang. Joko Handoko berdiri di tengah ruangan itu, bingung menduga-duga ke mana gajah putih pergi dan tiba-tiba saja keempat daun pintu dari empat jurusan itu terbuka dan munculah dari masing-masing pintu seorang kakek yang diikuti oleh lima orang pengawal. Mereka menghadang di depan pintu dan dengan demikian Joko Handoko telah terkepung. Dari pintu yang dilaluinya tadi, muncul seorang kakek yang agaknya menjadi pemimpin mereka, karena kakek ini mengeluarkan suara ketawa yang meringkik seperti kuda sedangkan yang lain hanya diam saja, memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik. Hei 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 hei. Orang semuda ini berani masuk ke sini sebagai maling. Orang muda, apakah Hengka sudah bosan hidup bentak kakek yang memiliki suara seperti meringkik kuda itu? Joko Handoko membalikan tubuhnya untuk menghadapi kakek itu. Dia memandang penuh perhatian dan merasa belum pernah mengenal kakek ini, juga belum pernah mendengar kakek yang memiliki suara seperti ringkik kuda. Kakek ini buruk sekali. Tubuhnya kurus dan agak bongkok, usianya tentu sudah 60 tahunan, mukanya hitam dan saking kurusnya nampak seperti tengkorak dengan kedua matu yang cekung dalam menghitam. Tangan kanannya memegang sebatang tongkat hitam yang bentuknya seperti ular. Pakiannya juga serbah hitam akan tetapi terbuat dari kain yang halus dan potongannya juga indah, dihias benang emas dan kancing emas dengan batu permata. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan begawan Bu Yutuo Wenang, orang kedua setelah begawan Sarutomo Yang yang berkuasa di Keraton Dahas sebagai guru dan penasihat raja. Joko Handoko memperhatikan tiga orang kakek yang lain. Yang seorang bertubuh tinggi besar dan berbadan pokok kuat seperti raksasa, mukanya yang hitam kasar itu penuh cambang bawuk, kelihatan menyeramkan. Kakek ini berusia. Sekitar 50 tahun dan dia adalah kibaju biru, senjata ruyungnya yang berat selalu tergantung di pinggang kanan. Orang kedua juga berusia sebaya, mukanya pucat seperti orang berpenyakitan, tubuhnya tinggi kurus dan pakaiannya seperti pakaian seorang penggembala. Di pinggang belakang terselip gagang sebatang pecut yang ujungnya dipasangi besi kaitan. Kakek ini bernama Kisuro Doyo. Orang ketiga yang usianya juga lima puluhan, bernama Kibanyakluo, tubuhnya gendut bundar, mukanya selalu tersenyum menyeringai seperti orang mengejek, gerak-geriknya lucu akan tetapi dia kejam sekali dan mudah mengayun golok besarnya untuk membunuh orang. Tiga ini adalah para pembantu begawan buyut wawenang dan mereka memiliki kepandayan yang tinggi karena mereka bertiga ini tunggal guru dengan ki dan yang baga skoro, dari perguruan belambangan. Melihat mereka, Joko Handoko merasa tidak enak hatinya dan malu. Bagaimanapun juga dia tidak mengenal mereka, tidak tahu rumah siapa yang dimasukinya dan yang jelas, dia telah bersalah, memasuki rumah orang tanpa izin, seperti seorang pencuri. Oleh karena itu, dia merendahkan diri, membungkuk dengan hormat kepada kakek bongkok di depannya itu. Harap para paman yang terhorat suka memaafkan saya. Saya bukan seorang pencuri dan tidak bermaksud mencuri walaupun benar saya telah memasuki rumah ini. Akan tetapi saya masuk karena membayangi seorang yang pernah mengacau di padukuhan sabuk tembogo. Dia bernama Gajah Putih dan seorang temannya lagi bernama Gajah Irengang. Tadi saya lihat masuk ke dalam rumah ini, tidak perlu banyak alasan lagi. Engka sudah masuk seperti maling, dan karena itu berlutut dan menyerahlah untuk kami tangkap, kata pula begawan buyutu wenang yang belum mengenal adanya pemuda ini, hanya tahu daripada pokan patani bahwa pemuda ini dan gadis temannya amat mencurigakan. Keika Gajah Putih dan Gajah Ireng memasuki rumah itu, dia dan para pembantunya tahu betapa pemuda dan gadis itu pun membayangi, maka cepat dia memberi isyarat kepada Gajah Putih dan Gajah Ireng untuk berpencar agar pemuda dan gadis itu pun melakukan pengejaran, secara berpisah. Joko Handoko mengerutkan alisnya. Tak salah lagi, pikirnya. Mereka ini tentulah teman-teman Gajah Putih dan dia memang dipisahkan dari Wulandari timbul kekhawatiran hatinya terhadap keselamaan Wulandari. Saya tidak bermaksud buruk, tidak ingin mencuri dan tidak ingin bermusuhan. Karena itu, harap Paman suka memaafkan saya dan biarlah saya keluar lagi dari rumah ini katanya dengan sikap masih hormat. Hahaha, wah, enaknya. Berkeliaran di rumah orang tanpa izin lalu minta maaf begitu saja dan hendak pergi. Hehehe, boleh, boleh, boleh asal mau merasakan dulu tajamnya goloku kataki banyak luo sambil terkekeh. Biar ku hajar dia dengan pecutku kataki Suryudo dan dia pun sudah mencabut pecutnya, memutar pecut di udara dan terdengar bunyi pecut meledak-ledak. Berikan saja kepadaku, biar ku hantam kepalanya dengan ruyungku, hendak ku lihat hanya bujat ataukah pecah berantakan kata pulaki baju biru dengan suaranya yang gemeruh seperti oman harimau. Melihat sikap mereka, Joko Handoko melekelum bahwa dia telah berada di gua harimau, dan agaknya akan sedikit sekali harapan untuk dapat keluar dari situ dengan damai. Nah, engkau mendengar sendiri pendapat teman-temanku, orang muda. Maka, berkutut dan menyerahlah sebelum kami menggunakan kekerasan kata pula begawan buyu tua wanang yang segera menduduki sebuah kursi yang dibawa datang oleh seorang pengawal. Kakek ini memandang rendah kepada Joko Handoko dan dia sendiri sebagai pemimpin tertinggi tidak pernah atau jarang sekali turun tangan sendiri. Cukup dengan para pengawal dan anak buahnya, atau para pembantunya saja. Mendengar ucapan ini, Joko Handoko berdiri tegak dan kini suaranya terdengar mantap dan tegas ketika dia berkata, Sekali lagi aku mohon agar paman membiarkan aku keluar dari tempat ini dengan aman dan damai, dan sekali lagi kami tekankan agar engkau berlutut dan menyerah bentak begawan buyu tua wanang. Kalau aku tidak menyerah tanya Joko Handoko, suaranya menetang. Kini begawan buyu tua wanang sudah kehabisan kesabaran. Tangkap bocah ini katanya kepada para pengawalnya. Sepuluh orang prajurit pengawal berlompatan maju mengepung dan berlomba hendak menangkap pemuda itu yang nampaknya hanya seorang pemuda yang lemah lembut gerak-geriknya. Ajkan tetapi, Joko Handoko yang maklum bahwa kalau dia membiarkan dirinya ditangkap maka nyawanya akan terancam bahaya, Sudah dengan cepat sekali mengerahkan kaki tangannya dan sekali dia menyambut terjangan mereka itu, Empat orang prajurit terpelanting ke kanan dan sambil mengaduh-aduh. Melihat ini, sisa para prajurit yang jumlahnya ada 16 orang lagi itu menjadi marah dan mereka tanpa dikomando lagi lalu menerjang ke dalam ruangan itu. Empat orang kakek itu hanya nonton saja, membiarkan para prajurit menangkap pemuda kendal itu karena betapapun juga mereka, terutama sekali begawan buyu tua wanang merasa sungkan dan malu kalau turun tangan sendiri menghadapi seorang pemuda yang masih hijau. Tentu saja mereka harus menjaga nama kedudukan mereka sebagai jagoan-jagoan kerajaan dha. Ruangan itu memang luas, akan tetapi kalau ada belasan orang mengeroyok, tentu saja menjadi sempit. Dan para prajurit itu seperti serombongan nyamuk menerjang lilin saja layaknya. Setiap kali menerjang dan disambut oleh Joko Handoko, Mereka tentu terpelanting dan tersungkur atau terjengkang karena tamparan dan tendangan pemuda perkasa itu. Suara mereka mengaduh-aduh memenuhi ruangan itu. Tiba-tiba terdengar seruhan gajah ireng dari luar pintu. Para paman yang berada di dalam. Dia adalah Joko Handoko yang telah membunuh Bepo Guru Ki Danyang. Bagas Koro tiga orang kakek itu, Ki Bajul Biru, Ki Suroyudo dan Ki Banyakluwawa adalah saudara-saudara seperguruan dari Mendiang Ki Danyang Bagas Koro. Mereka berempat adalah jagoan-jagoan dari perguruan belambangan yang dalam perantauan mereka ke barat lalu menetap didaha dan diterima sebagai pembantu-pembantu oleh Begawan Sarutomo dan Begawan Buyutuwonang. Kedudukan empat orang dari belambangan ini sudah cukup tinggi. Ketika mereka mendengar bahwa pemuda inilah yang membunuh saudara mereka, tentu saja mereka menjadi marah bukan main. Babo-babo. Jadi inikah Jahanam itu bentaki baju biru sambil mengambil ruyung besar yang tergantung di pinggangnya. Dojeleng-dojeleng iblis laknat. Aku harus membalaskan kematian Kakang Bagas Koro teriak Ki Suroyudo yang lolos pula pecut yang tadi telah diselipkannya lagi ke ikat pinggangnya. Para prajurit mundurlah. Kami akan menghadapi tikus ini Ki Banyakluwawa juga membentak. Sambil mencabut gelok besarnya. Tadi tiga orang ini merasa sungkan dan malu menandingi pemuda itu karena mereka memandang rendah dan menurunkan derajat mereka kalau mengeroyok seorang pemuda hijau. Akan tetapi setelah mendengar bahwa pemuda itu adalah pembunuh saudara mereka, Mereka pun tahu bahwa pemuda itu memiliki kesaktian dan kemarahan membuat mereka tidak malu-malu lagi untuk maju bersama melakukan pengeroyokan terhadap seorang lawan yang begitu masih muda. Para prajurit pengawal cepat mundur sambil menarik teman-teman yang terluka keluar dari ruangan itu. Hati merasa lega karena mereka tadi masih belum roboh sebelumnya mereka merasa gentar sekali mengahapi emukan pemuda perkasa itu. Pemuda itu demikian kuatnya, bahkan menangkisi senjata tajam dengan kedua tangan begitu saja tanpa terluka sedikitpun. Kini mereka keluar dan hanya berjaga di luar pintu untuk mengepung pemuda itu. Begawan buyutmu wenang hanya nonton, masih duduk di kursinya, sikapnya tenang seolah-olah kehebatan pemuda itu bukan apa-apa baginya. Dia ingin melihat apakah tiga orang pembantunya akan berhasil mengalahkan pemuda perkasa ini. Kini tiga orang kakek itu sudah melangkah maju dengan senjata masing-masing, mengepung Joko Handoko dengan membentuk segitiga. Seorang, yaitu Ki Bajul Biru, langsung berhadapan dengan pemuda itu sedangkan dua orang temannya. Ki Suroyudo dan Ki Banyakluo datang diri kanan-kiri agak ke belakang Joko Handoko Dtkepung dari tiga penjuru dan dia berdiri tegak dengan sikap tenang. Dia maklum bahwa bicara lagi tidak ada gunanya. Agaknya merk ini merupakan komplotan dari gajah putih dan gajah ireng bersama guru mereka. Dia sudah membunuh Ki dan Yang Bagaskoro, maka tentu saja mereka tidak akan mau melepaskan dia begitu saja. Yang membuat dia merasa gelisah adalah kalau dia teringat kepada Wulandari. Bagaimana nasib gadis itu? Gadis itu tadi membayangi gajah ireng dan kini gajah ireng sudah muncul di situ ketika berteriak mempernalkan dirinya. Akan tetapi, dalam keadaan gawa seperti itu, dia menyingkirkan rasa khawatirnya terhadap keselamatan Wulandari dan bersikap waspada menghadapi pengepungan tiga orang lawannya. Dia dapat menduga bahwa mereka tentulah orang-orang pandai yang memiliki tingkat seperti Ki dan Yang Bagaskoro. Karena itu, melihat betapa tiga orang lawan sudah memegang senjata masing-masing, dia pun cepat marabah gagang kerisnya dan segera, nampak sinar berkilat ketika keris pusakan Nogo Pasung sudah telanjang dalam genggaman tangan kanannya. Tartar TAAAR cambuk berujung kaitan besi di tangan Ki Suroyudo meledak-ledak di atas kepala Joko Handoko. Akan tetapi garakan itu hanya merupakan gertak saja Joko Handoko tetap berdiri tegak, tidak menjadi panik. A-a-ah Ki baju biru menggereng dan tiba-tiba tubuhnya yang tinggi dan besar itu menerjang ke depan, ruyung di tangan kanannya menyambar. Ruyung itu beratnya tidak kurang dari 25 kati, digerakkan oleh tenaga yang kuat maka menyambar dasyat sekali ke arah kepala Joko Handoko dalam serangan pertama yang langsung datang dari depan itu. Joko Handoko dengan sikap tenang menggeser kaki dan memutar tubuhnya miring ke kiri. Wut, ruyung itu menyambar di samping kepala Joko Handoko. Angin pukulan yang dasyat itu masih bertiup dan membuat rambut pemuda itu berkibar. Singgak bolok menyambar ke arah lambung Joko Handoko ketika Ki banyak luo menyambut telakannya dari sambaran ruyung tadi, disusul oleh suara ledakan pecut dari atas. Syuuut, tujung cambuk itu menyambar turun, seperti patuk seekor burung menyerang ubun-ubun kepala pemuda itu. Menghadapi dua serangan susulan yang amat berbahaya ini, Joko Handoko memperlihatkan kegesitan tubuhnya. Dengan langkah cepat dan menyelinap sehingga ujung pecut tidak mengenai sasaran melainkan lewat saja di dekat telinganya, dan dia pun sambil membalik, mengerakan kerisnya menyambut golok yang mengancam lambung. Keringgak bunga api berpijar dan Ki banyak luo yang bertubuh bundar berperut gendut itu terhuyung, tidak kuat dia bertahan ketika goloknya bertemu dengan keris pusaka Nogo Pasung. Ada hawa panas yang aneh menyusup ke tangannya yang memegang golok dan taulah dia bahwa pemuda itu memiliki sebatang keris yang amat ampuh. Pada saat itu, untung baginya, Ki baju biru sudah menyerang lagi dengan menghantamkan ruyungnya ke arah dada Joko Handoko. Pemuda ini terpaksa tidak dapat menyusulkan serangah kepada Ki banyak luo yang sudah terhuyung, dan tenaganya dikerahkan ke arah lengan kirinya ketika dia menangkis ruyung yang datangnya terlalu cepat untuk dapat dihilangkan dengan baik. Duk lengan pemuda itu bertemu ruyung, namun ruyungnya yang terpental seperti bertemu dengan lengan baja. Ia dan Ki baju biru mengeluarkan seruan marah karena telapak tangannya seperti hampir lecet rasanya.